Alhamdulillah pada hari ini kontingen kita lebih seribu orang hadir bersama-sama dan saya ucapkan syabas kepada penolong pokoknya daerah Mbakut telah menyelaras program ini dan peningkatan penyertaan ini menunjukkan kesembuhan semua masyarakat untuk sama-sama menyelamatkan melalui berasal dan setiap hari-hari kebesaran Islam kita memperkenalkan program yang ada hubungan dengan pelirikan dan ilmu pada sembutan mahal hijrah kita perkenalkan formata hijrah yaitu anugerah untuk pelajar terbaik di UPSR pada hari ini kita menyambut melalui berasal kita perkenalkan program permata Madinah yang akan memberi anugerah kepada pelajar-pelajar yang cumberlang dalam PMR dan insya Allah pada pelajar-pelajar yang cumberlang pada SPM dan STPM pada tahun ini kita akan sampaikan sekena majlis kelawanan yang kita namakan sebagai permata heran dan tiga program ini adalah salah satu tunjang kepada program yang digagaskan dalam mewasan membakut yang berteraskan slogan membangun dengan ilmu kita memperkenalkan anugerah ini untuk memberi semangat kepada anak-anak kita daripada sekolah rendah dari sekolah menengah untuk bersungguh-sungguh mencapai kecemerlangan dan kita ikhtirap mereka karena kita akan perkenalkan mereka dalam majlis-majlis untuk memberi semangat kepada anak-anak yang lain agar mereka mengikut jejak langkah anak-anak yang cumberlang itu program yang kita perkenalkan sudah daripada beberapa tahun yang lalu dan Alhamdulillah saya lihat dalam keputusan perperiksaan UPSR, kemudian PMR membakut antara sekolah yang terbaik di daerah Bofotan dan saya juga setiap kali, setiap tahun memberikan peruntukan untuk seluruh sekolah rendah sebanyak 5 ribu dan seluruh sekolah menengah 7 ribu seluruh sekolah agama negeri 5 ribu jadi setiap tahun, sebagian daripada peruntukan adun saya gunakan untuk memberikan sumbangan untuk sekolah-sekolah di 22 buah sekolah di daerah Bofotan yang kedua, berhubung dengan rujukan-rujukan agama insya Allah, saya sudah memberikan arahan kepada Jabatan Halewal Agama Islam di Saban dan saya sudah membuat kejawatan puasa, penyelarasan program Islam antara jabatan-jabatan agama dan antara salah satunya ialah kita memperbanyakkan penerbitan Islam yang ini akan memberikan pengetahuan dan ilmu salah satunya yang kita akan hidupkan kembali buletin masjid setiap Jumat dan ini sudah berhenti sejak 10 tahun yang lalu dan kita akan hidupkan kembali buletin masjid ini selain daripada itu program penerbitan buku-buku yang lain kita akan usahakan bersama dengan jahim, jahim, mis, dan agensi agama yang lain perkembangan usia kita pantau dari masa ke masa sejak ini tidak ada yang berlaku dan mengaku sebagai penerbitan usia walaupun kita berhukum hati dan kita akan dari masa ke masa membuat pemantauan termasuk memantau bersama dengan jahim buku-buku yang berhubung dengan usia baru-baru ini yang berhukumat Datu Sri Zahid Hamidi mengumumkan 12 buah buku yang dilarang saya lihat salah antaranya ialah buku-buku berhubung syiah dan kita akan pantau bersama dengan jabatan yang berkenaan buletin masjid itu bila akan di... buletin masjid sudah dirasmikan oleh tuan yang terutama dan kita akan hidupkan seterusnya serupa sini di bawah jabatan Aliwa Lada Musim di Sabah setiap Jumat saya minta jahim akan memastikan buletin ini terbit dan kita akan hidupkan di seluruh Sabah kita terbitkan di Kota Jenabalu dan kita akan hidupkan setiap Jumat mungkin Jumat yang berikutnya akan sampai di bagian-bagian berikutnya Jumat yang pertama akan sampai di masjid sekitar Kota Jenabalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati